Pemirsa hujan deras yang melanda Kota Medan dan kawasan pegunungan Brastagi membuat Sungai Deli di Kelurahan Martubung, Kota Medan meluap Senin dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir hingga 1 meter berhamburan keluar khawatir tanggul penahan air jebol. Ratusan warga di kawasan Sungai Deli, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan berhamburan keluar rumah setelah tempat tinggal mereka terendam banjir hingga 1 meter akibat luapan air Sungai Deli. Tampak warga mengawasi beberapa titik tanggul Sungai Deli yang rendah dan terlihat rapu, khawatir tanggul tidak sanggup menahan debit air kiriman dari kawasan tinggi pegunungan Brastagi. Warga mengatakan luapan air datang secara tiba-tiba hingga barang-barang berharga milik mereka tidak dapat diselamatkan, hanya surat-surat penting yang diangkat ke tempat yang lebih tinggi agar tidak rusak. Nah inilah dampaknya banjir, sungai tidak pernah dikorek. Ini sudah berapa tinggi air bang? Wow, sudah lewat benteng itu. Rumah tanggulah bang? Nah itu? Itu kami belakang kemana itu? Nah, 1 meteran. 1 meter bang ya? Iya. Untuk keluarga bang sama barang-barang di rumah sudah di evakuasi bang? Sudah rendam. Sudah rendam semua. Tidak di evakuasi bang? Hah? Sudah bisa, tidak bisa. Bagaimana lagi? Tidak bisa lagi. Tidak keburu. Keburu bang ya? Ada yang penting saja. Sementara itu, warga lainnya mengatakan banjir ini seringkali terjadi. Bahkan setiap hujan deras, ratusan rumah warga selalu terendam hingga luapan Sungai Deli membuat warga cemas. Kayaknya sudah seringkali gitu, kayaknya tidak ditanggupin terus kan. Dari tahun-tahun, kayaknya setiap tahun kami harus ngerasakan kayak gini terus-terusan. Hanya di sini saja nih, di sini. Harusnya ditanggulnya atau di apenya, saya juga tidak paham masalah itu kan. Tapi, sudah bisa langsung ngerasakan kalau ini sudah beberapa kali juga. Minta ditinggikan nggak gitu, Pak ya? Minta ditinggikan. Warga berharap, pemerintah Kota Medan dan Pemprov Sumatera Utara segera meninggikan dan memperbaiki sejumlah titik tanggul Sungai Deli yang sering meluap, serta melakukan pengerukan karena kondisi sungai yang semakin dangkal. Dari Medan, Yudha Bahar, Ainews melaporkan.